Direktur The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku sudah sejak awal menyampaikan usulan kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menunggu hasil perhitungan suara yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Sudah-sudah kami sampaikan sejak awal Partai Demokrat itu insya Allah akan terus menjaga komitmen dan juga jati diri kami sebagai partai yang benar-benar insya Allah akan menggunakan cara-cara yang konstitusional termasuk dalam kompetisi politik. Kata AHY di Museum Balai Kirti Bogor, Jawa Barat AHY menjelaskan bahwa Demokrat sejak awal konsisten menyampaikan pernyataan pers pada 17 April untuk memberikan ruang kepada proses perhitungan suara secara resmi oleh KPU. Kita harus hormati proses itu, tentunya dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara pemilik suara memiliki hak termasuk kewajiban untuk mengawasi proses penghitungan tersebut. Kata AHY Jika ada kejanggalan dan kecurangan, kata AHY, maka laporannya harus menggunakan cara-cara yang konstitusional. AHY mengatakan, pemilu memang tidak pernah sederhana dan selalu hadir dalam berbagai dinamika dan permasalahan. Ada yang terima dengan hasil, ada yang tidak terima, kata AHY. Menurut AHY, Partai Demokrat menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Ia juga mencegah keterlibatan kader-kader demokrat dalam segala bentuk niat atau tindakan yang inkonstitusional atau keluar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, ia menegaskan bahwa semua persyaratan pemilu harus menunggu keputusan KPU pada 22 Mei mendatang. Sebelumnya, Prabowo sudah menyatakan akan menolak hasil pemilu yang ia anggap curang. Hal itu ia ucapkan dalam acara Pemaparan Kecurangan Pemilu oleh Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi di Hotel Grand Sahit, Jakarta kemarin. Ada acara ini, mereka memaparkan sedikitnya 6 bukti kecurangan. Di antaranya, kartu keluarga di beberapa tempat manipulatif. Selain itu juga jumlah pemilih tetap yang bermasalah. Contohnya, suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.600.000 orang dengan 5,3 juta orang invalid dan 2,2 juta pemilih ganda. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?